Hai vnet lovers balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di vnet aceri official nafi love di video kali ini aku akan membahas salah satu topik yang kadang bikin para pemanah galau nih yaitu memilih tali busur khususnya untuk tali dacron dan fast-flight kalian kira-kira kalau misalnya disuruh milih tali busur nih kalian lebih milih dacron atau fast-flight atau kalian masih bingung Nah kalau misalnya kalian masih bingung tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik dulu tombol subscribenya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet aceri official nah yang pertama ayo kita bahas pertama-pertama dari si dacron ini yaitu adalah material yang paling sering digunakan buat para pemanah pemula sampai menengah ya vloof Nah asal kalian tahu si dacron string ini juga punya beberapa keunggulan nih yang pertama si dacron string ini memiliki karakteristik yang elastis ya vloof sehingga saat kalian menembakkan anak panah kalian menggunakan dacron ini dia tuh lebih lembut Nah getaran yang terjadi pada string setelah kalau kalian merilis atau melepaskan anak panah juga akan lebih ringan ya vloof Nah hal itu yang membuat para pemanah pemula akan merasa nyaman kalau misalnya mereka itu pakai si dacron string ini Nah yang kedua si dacron ini memiliki ketahanan yang awet ya vloof walaupun harganya terjangkau kalian jangan khawatir si dacron string ini memiliki ketahanan yang cukup awet dacron string ini ini adalah tali yang awet ya vloof dia itu tidak akan gampang mudah putus atau aus ini cocok banget buat kalian yang ingin menjaga busur kalian tetap dalam kondisi baik tanpa terus-terusan atau terlalu sering mengganti string kalian seperti itu untuk si dacron string Nah selanjutnya kita beralih ke string yang lain yaitu fast flight ya atau fast string ya Nah fast string ini adalah jenis bahan atau material string yang lebih canggih ya vloof Nah biasanya si fast string ini digunakan untuk pemanah tingkat lanjutan dalam kalau misalnya mereka itu ikutan kompetisi-kompetisi seperti itu Nah kalau misalnya dibandingkan dengan dacron string yang tadi si fast flight ini memiliki karakteristik karakteristik yang kaku dan kuat ya vloof sehingga dia itu tidak se elastis dacron string kalau untuk si fast flight ini Nah karena si fast flight ini yang kurang elastis energi dari tarikan busur itu lebih banyak tersalur di anak panah kalian loh vloof yang berarti tembakan kamu itu bisa lebih cepat dan jarak tembaknya bisa lebih jauh Nah tapi perlu kalian ingat karena si fast flight ini yang karakteristiknya kaku maka energi yang diberikan kepada busur kalian itu juga bakal lebih keras ya vloof artinya apa artinya tidak semua busur cocok menggunakan si string fast flight ini kamu harus pastikan busur kamu itu udah busur yang modern dan dia itu si bagian lintip atau ujung lintipnya itu sudah memakai hard tip ya sudah memakai lintip yang keras jadi dia itu mampu menahan si fast flight ini karena kalau misalnya dia si bagian lintipnya itu masih pakai yang biasa aja kemungkinan si lintip kalian itu bakal lebih cepat rusak Nah kalau misalnya aku boleh rekomendasi ini di Indonesia yang udah pakai hard tip yang bisa mampu menahan kekakuan si fast flight ini dan cocok buat kalian ikut kompetisi ini aku mau saranin kalian pakai lim earthquake bevinet aceri karena lim earthquake bevinet aceri udah pakai korean teknologi terus juga si bagian lintipnya juga udah pakai hard tip ya jadi dia mampu menahan string-string keras seperti si fast flight ini jadi cocok banget buat kalian yang suka ikut kompetisi-kompetisi nih Nah sekarang ayo kita bandingin kedua string ini yaitu ada string darkron dan ada string fast flight ya di tangan kiri aku ada string darkron di tangan kanan aku ada string fast flight apa sih kelebihan dan keunggulan atau perbandingan kedua string ini yang pertama ayo kita bandingkan dari segi elasticitasnya ya filof Nah seperti yang aku jelaskan tadi di awal kalau misalnya si darkron string ini memang lebih elasticitasnya itu lebih bagus daripada si fast flight ya filof ini artinya untuk pelepasan atau perilisan yang lebih halus si darkron string ini memang jagonya jadi si darkron string ini karena dia elasticitas jadi dia itu akan memberikan tembakan atau rilisan itu yang halus ya filof nah jadi kalau misalnya kalian mau main panahan dan mau difokuskan kepada tembakan yang halus aku rekomendasi kalau misalnya kalian lebih baik pakai si darkron ini daripada si fast flight ini nah yang kedua ayo kita bandingkan dari segi kecepatannya ya filof nah kalau misalnya kalian mau lebih fokus kepada kecepatan anak panah kalian dan kalian aku rekomendasiin pakai si fast flight ini karena seperti yang aku bilang tadi karena dia karakteristik stringnya yang lebih kaku dia itu akan menyalurkan energinya itu lebih besar kepada anak panah kalian pada saat kalian merilis anak panah atau ero kalian dan itu memberikan kecepatan anak panah kalian itu bertambah ya filof dan jangkauan tembakannya pun bisa lebih jauh seperti itu nah sekarang dari segi kecocokan busur kalau kita bandingkan dari kecocokan busur kalau misalnya si darkron ini kalian bisa pakai di busur apa aja ya filof nah sebaliknya kalau si fast flight ini dia itu nggak cocok sama semua busur kenapa? karena seperti yang aku bilang tadi karena karakteristiknya dia itu yang kaku dia itu akan memberikan tekanan pada lintip kalian ya pada saat kalian merilis anak panah karena energi yang diberikan kepada busur kalian itu cukup kuat jadi kalian itu harus menggunakan busur-busur teknologi baru yang dia itu udah menggunakan lintipnya itu udah menggunakan hard tip jadi kalau misalnya busur kalian masih menggunakan teknologi lama yang nggak di upgrade jadi masih menggunakan misalnya lintipnya itu masih lintip yang standar dia itu tidak akan mampu menahan energi yang diberikan dari si fast flight ini seperti itu filof nah kita sekarang masuk ke inti permasalahannya jadi aku harus pilih yang mana nih? milih darkron atau fast flight jadi filof jawabannya dari kalian harus memilih darkron atau fast flight itu tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing kalau kalian masih pemula dan kalian masih menggunakan busur-busur dengan teknologi lama yang lintipnya belum diperbaharui dia masih pakai lintip yang standar aku rekomendasiin kalian buat pakai si darkron string ini nah si darkron string ini itu pilihan yang tepat dan nyaman untuk kalian yang baru pemula main panahan ya filof kalian bisa berlatih dengan tenang tanpa takut si busur kalian itu rusak ya filof dan jangan lupa juga tingkat jetaran dan kebisingan si darkron string ini bisa terkendali karena si darkron string ini lebih elastisitasnya bagus lebih bagus seperti itu tapi kalau misalnya kalian sudah di level berada pada level yang lebih tinggi dan kalian lebih sering ikut kompetisi dan busur kalian udah pakai busur dengan teknologi terbaru yang bagian lintipnya udah pakai hard tip aku rekomendasiin banget 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 ini mah kalau misalnya kalian lebih cocok pakai si string tipe fast flight ini ya filof nah si fast flight ini bisa memberikan kalian keuntungan yang lebih besar dalam hal kecepatan dan tingkat akurasi kalian apalagi kalau misalnya kalian sering ikut kompetisi-kompetisi panahanan nih kan pasti si akurasi ini penting banget ya makanya aku rekomendasiin kalau misalnya kalian pakai si string tipe fast flight ini nah kah sekarang ada nggak sih tips and trick cara memilih tali busur yang tepat atau yang sesuai untuk kalian pasti ada dong yuk aku kasih tahu apa aja sih tips and tricknya yang pertama kalian harus mengecek spesifikasi busur yang kalian pakai ya filof seperti yang aku bilang tadi kalau misalnya si tipe fast flight ini kan nggak bisa dipakai di semua busur apalagi kalau misalnya kalian pakai busur-busur yang teknologinya nggak di upgrade ya si bagian lintipnya ini bakal rusak karena tidak mampu menahan energi yang diberikan pada saat kalian melepaskan anak-anak kalian jadi si lintipnya kebanyakan kasus si lintipnya itu bakal rusak ya kalau misalnya kalian menggunakan busur-busur yang tipe lama atau yang tidak belum di upgrade ke yang modern lain halnya kalau misalnya kalian udah pakai busur-busur yang modern yang lintipnya udah keras yang udah hard tip nah kalian aku rekomendasiin boleh pakai si fast flight ini boleh banget malah karena si lintipnya itu udah bisa menahan kerasnya energi yang diberikan dari si fast flight ini seperti itu nah yang kedua kalian itu bisa memilih string ini berdasarkan fokus kepada kebutuhan kalian ya filof nah kalau misalnya kebutuhan kalian hanya untuk latihan dan kalian itu tipe-tipe yang suka pelepasannya itu atau perilisan anak panahnya itu secara halus dan nyaman nah kalian bisa pakai si dark brown string ini nah tapi kalau misalnya kebutuhan kalian untuk kompetisi dan kalian lebih serius main panahan ya filof dan terutama busur kalian udah memenuhi spesifikasi aku saranin banget pakai si fast flight ini karena dia itu bisa memberikan keuntungan itu kecepatan anak panah kalian dan akurasi anak panah kalian itu lebih bagus seperti itu nah tips yang terakhir adalah kalian bisa berkonsultasi dengan ahli panahan atau ke coach kalian ya karena kan coach kalian yang megang kalian jadi coach kalian yang tahu nih kebutuhan kalian itu apa jadi kalian bisa konsultasikan dulu kalian itu lebih baik pakai dark brown string atau fast flight karena dua-duanya ini bagus jadi ini tuh tergantung kebutuhan kalian aja oke nah filof itu dia tadi penjelasan dari aku tentang apa itu dark brown string apa itu fast flight dan apa keunggulan dari mereka serta gimana sih tips and trick memilih string yang cocok untuk kalian nah kalau misalnya kalian lagi cari string-string panahan seperti ini fast flight, dark brown, atau balkan yang BCY nah kalian bisa cari di Finite Archery dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini atau kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee atau kalian mau lihat barangnya secara langsung sambil konsultasi gratis sama staff Finite Archery tentang string yang cocok buat kalian kalian bisa langsung datang ke store kita yang ada di Cabang, Bandung, Jakarta, dan Solo ya atau kalian mau lihat produk-produk kita yang lain boleh banget langsung aja klik link di bawah ini nanti linknya aku taruh di deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow instagram kita di at Finite Archery Official karena di Instagram kita kita bakal bagikan hal-hal menarik seputar dunia panahan nah buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di tekan tombol like-nya jangan lupa juga di komen kalau misalnya kalian mau request aku ngebahas barang apa atau kalian punya pertanyaan seputar dunia panahannya dan jangan lupa juga buat kalian share video ini ke teman-teman kalian supaya ilmu yang aku bagiin bermanfaat juga buat orang banyak nah buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian udah ketinggalan video-video terbaru dari Finite Archery Official bye-bye Hai vlog aku juga gak akan lupa mau ngajak kalian dan mau ngingetin ke kalian buat tonton video-video kita yang lainnya di sebelah sini ditonton ya A ya hai hai selamat menikmati